Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarakan, walaupun masih terganjar masalah anggaran, namun kontingen Kalimantan Selatan tetap optimis bisa bertanding pada PON 20 di Papua yang diselanggarakan mulai tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 mendatang. Karena bebuhan atli telah berjuang untuk bisa lolos ke PON 20 ini, sehingga jangan sampai dikecewakan hanya lantaran keadaan tersedianya anggaran. Walaupun masih terganjal masalah anggaran, namun kontingen Kalimantan Selatan tetap optimis bisa bertanding pada PON 20 di Papua yang diselanggarakan mulai tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 mendatang. Sebanyak 26 cabang olahraga pun sudah bersiap dengan melakukan latihan. Ketua Umum Pengurus KONI Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, Wai Takuni Prima TV, belum lama tadi menegaskan, bila sebanyak 26 cabang olahraga di Kalimantan Selatan harus diberangkatkan ke pekan olahraga nasional di Papua pada bulan Oktober 2021 mendatang. Karena bebuhan atli telah berjuang untuk bisa lolos ke PON 20 ini, sehingga jangan sampai dikecewakan hanya lantaran keadaan tersedianya anggaran. Menurut Bambang Heri Purnama, prestasi yang dipetorehkan mereka penuh perjuangan wang kadar pemberian, walaupun nantinya jumlah atlet di setiap cabang olahraga karena bisa maksimal ikut diberangkatkan. Bambang Heri Purnama menuntut komitmen pemerintah provinsi untuk menjamin anggaran keberangkatan bubuhan atlet, pelatihuan tim penanganan atlet lainnya, sebab dana kibahan yang didapatkan dari pemerintah provinsi hanya sekitar 7 miliar rupiah. Dan itu ujar Bambang Heri Purnama dinilai masih belum mencukupi untuk keberangkatan atlet dan jumlahnya lebih dari 100 orang, ditambah pelatihuan tim ofisial. Pihaknya pun ujar Bambang Heri Purnama sudah melakukan koordinasi dengan legislatif terkait anggaran ini, hasilnya Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta Komisi 4 sepakat untuk memperjuangkan anggaran pada perubahan APBD nanti. KONI Kalimantan Selatan pun ujar Bambang Heri Purnama sudah membagikan dana giji atlet untuk 3 bulan ke depan. Masalah pemberangkatan Saya minta pemberangkatan ini diatur dan dikoreksi apa-apa yang masih kurang. Ketiga tadi masalah prestasi kepada BIMPRES saya tekankan bahwa cabur-cabur yang diunggulkan tolong segera dievaluasi dan dipantau. Terutama masalah berat-berat badannya yang dimana atlet yang bertanding pakai berat badan. Saya tidak mau ada kelebihan sampai 10, 5, 7 kilo. Saya minta ya di antara kelasnya lah. 1, 2 kilo masih bisa lah. Itu saya minta itu dipantau. Bambang Heri Purnama meminta bebuahan atlet tetap terus mentati protokol kesehatan termasuk melaksanakan vaksinasi sebelum keberangkatan.